Assalamualaikum, halo teman-teman, aku Nuzer Rama, konten kreator islamic lifehacks Dunia percintaan, ya siapa yang gak kenal sama dunia ini Dunia yang selalu bikin kita galau setiap harinya Antara memilih apakah terus melanjutkan hubungan sama si dia Dengan hubungan yang belum halal Ataupun ingin nikah langsung tapi digalaukan dengan belum sanggup Ataupun teman-teman yang belum mau membangun hubungan tersebut Nah, kalau misalnya teman-teman lagi ngerasain itu Video ini pas banget buat teman-teman semua Nah, video ini mungkin bakal cocok buat teman-teman Yang pertama, ingin move on dari hubungan yang belum halal Yang kedua, tidak ingin mencemplungkan diri ke hubungan tersebut Cemplungkan? Bahasa apa itu cemplungkan? Tips yang pertama, melakukan aktivitas produktif Dengan melakukan aktivitas yang produktif Pikiran teman-teman bisa teralihkan dari mengingat si dia Dengan beraktivitas produktif, teman-teman juga bakal mendapatkan banyak sekali manfaat Alih-alih kita memikirkan si dia Dan kemudian akhirnya kita menunda kerjaan kita Dan akhirnya gak selesai-selesai Tips yang kedua, cari sirkel yang baik Salah satu cara supaya kita terhindar dari pergaulan yang tidak baik Atau memikirkan si dia Adalah dengan bergaul dengan orang-orang baik Atau orang-orang soleh Pergaulan dengan orang-orang yang soleh Akan menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak baik Dan juga hubungan dengan lawan jenis yang tanpa batas Sebagaimana Rasulullah s.a.w. bersabda Perilaku seseorang atau akhlak seseorang itu tergantung kepada dengan siapa dia berteman Oleh karenanya, perhatikanlah kepada siapa kalian berteman Nah yang ketiga, batasi interaksi dengan lawan jenis Barangkali membatasi interaksi disini adalah dengan mengurangi intensitas ketemuan sama lawan jenis Kalau misalnya gak ada hal-hal yang diperlukan Dan kedua, tidak berlebihan ketika sedang bergaul dengan lawan jenis Seperti bersentuhan tangan, walinya subillah, dan lain sebagainya Nah salah satu manfaat atau hikmah kita bergaul sama teman-teman atau circle yang baik Mudah-mudahan nanti kelak jodoh kita itu juga orang-orang yang baik Yang keempat, menundukkan pandangan Sebagaimana Allah s.w.t berfirman Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman Hendaklah mereka untuk menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya Nah para ulama tafsir, antara lain Ibn Qasir mengatakan bahwasannya Menundukkan pandangan ataupun Goddul Basri dalam ayat ini Bermakna menahan atau menjaga pandangan Yang mana tujuannya untuk tidak mengumbar, untuk gak liar penglihatan kita kepada lawan jenis Nah ini gak hanya berlaku sama laki-laki aja Tetapi juga diperintahkan kepada perempuan Dan yang terakhir bonus itu teman-teman bisa mempelajari ilmu agama Hal ini bisa teman-teman dapatkan di kajian-kajian rutin Atau misalnya di Youtube juga banyak Yang mana itu akan meningkatkan keimanan kita Dan kita seterusnya akan bisa menahan pandangan dari hal-hal yang tidak baik Oke teman-teman itulah 4 tips cara move on dari hubungan yang belum halal Ataupun menahan diri dari hubungan tersebut Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua Dan juga untuk aku sendiri Islamic Life Hacks apa yang teman-teman pengen tahu Silahkan komentar di bawah Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya seperti biasa Dan sampai jumpa di video berikutnya